What's up, Skol Fans? Welcome back to Time Out! Jadi gue belum pernah nih nonton, ataupun juga punya pengalaman nonton di Chase Center Dan apalagi besok pasti gamenya menurut gue akan seru dan kita akan bahas nantinya diprediksi Tapi akhirnya ditolak lagi sama NBA Jadi memang belum rejeki untuk nonton NBA Play Internemen ya Tapi berikutnya kita akan pindah ke Comment of the Day Comment of the Day ini dapetnya dari Gojo Satoru Dia bilang, Space Jam made LeBron a good actor and the Oscar goes to Jadi main beba banget ya ngomongin LeBron itu love-love Kayaknya tuh orang kayaknya sedang membahas tentang yang dia default sama Dreaming Green itu Kata orang dia acting aja, tapi menurut gue beneran sih orang matanya sampe bengkak gitu Tapi menurut gue yang dia nge-flop itu yang dia dapet charge itu Malah dia ngelompat sebelum ditabrak, nah itu baru tuh actingnya bagus menurut gue ya Tapi itu adalah Comment of the Day menurut gue So thank you so much untuk Gojo Satoru yang sudah mengirimin komennya Ini juga thank you banget nih yang sudah komen-komen juga kemarin Ini banyak banget komentar-komentar yang keren Tapi gue hanya bisa memilih satu saja So once again thank you so much Dan juga gue mau bilang terima kasih juga untuk semuanya Yang sudah support timeout juga dua hari terakhir ini Jelas timeout lagi rame tiga hari, malah ini tiga hari terakhir ini nih Lagi rame, lagi seru banget Banyak banget pendapat-pendapat yang menurut gue Menunjukkan bahwa timeout gang itu pengetahuannya banyak sekali tentang NBA So once again, gue really appreciate your support Oke, langsung hari ini hanya ada satu pertandingan Setelah dua play internemen kemarin di Western Conference Yang menurut gue seru-seru And of course Lakers dan Warriors one of the best game so far Probably this season Dan juga mungkin akan menjadi salah satu bagian sejarah NBA Hari ini, Eastern Conference kembali memberikan kita game yang super garing sekali Blowout hari ini Dimana Washington Wizards menang dengan score 142 115 atas Indiana Pacers untuk mengamankan posisi ke-8 di Eastern Conference Mereka akan bertemu dengan Philadelphia 76ers nantinya Yang merupakan seeded number one Tapi ini hari ini jelas sih, complete domination banget dari Russell Westbrook Dan juga Big Manny Washington Wizards Dan juga Bradley Bill Apalagi tadi kuater ketiga ya Kuater ketiga tadi bener, wah gila dibantai habis si Indiana Pacers Jujur, gue gak nonton kuater ke-4 ya Karena skornya udah terlalu jauh Tapi yang pasti, si Pacers ini kayaknya pelurunya udah abis ya Mau gue main biarlain Pacers untuk bisa menang game kali ini Tapi mengecewakan nih Sekarang dia ngelang mainnya kayak calot Hornets hari ini ya Dan setelah mencetak berapa tuh? 140 poin lebih 140 poin Nah ini main tuh lawan Hornets gue lupa Not on top of my head Tapi yang pasti hari ini mereka hanya berhasil mencetak 115 poin Dan jelasnya mereka melakukan 100 field goal Wow, gila mencetak 100 field goal, that's a lot though Dan mereka hari ini field goalnya hanya 41% saja Ini juga berkat karena defense dari Washington Wizards menurut gue hari ini juga bagus banget Ntar kita kan ngomongin defensenya Washington Wizards Tapi memang NBA itu seorang superstar itu sangat berpengaruh banget deh di NBA Dimana kita tahu Indiana Pacers gak ada Keres Levert, gak ada Miles Turner Itu mereka bukan superstar Menurut gue dengan kehilangan 2 poin tersebut tuh bener-bener membuat Indiana Pacers itu kewalahan banget Untuk melawan 2 superstarnya Washington Wizards Yaitu Bradley Bill dan juga Russell Westbrook Ross hari ini main bagus banget Biasanya kalau memang Ross mainnya bagus, tenang Semuanya ngikut sih Washington Wizards ya Dan Russell Westbrook gagal lagi loh Triple-double Wah itu yang masangnya triple-double untuk Russell Westbrook Itu oddsnya kecil banget Wah itu akan rugi banyak sih hari ini sih Karena Russell Westbrook hanya 18 poin 15 assist dan 8 rebound Padahal tadi di bawah pertama itu gue kira udah-uduh pasti Akan triple-double Karena itu di bawah pertama dia udah 15 poin 8 rebound, 9 assist Tapi rebound yang di bawah kedua malah gak nambah sama sekali Jadi pasti yang berjudi untuk triple-doublenya Russell Westbrook itu akan nyeseknya Akan nyesek sekali Karena hanya butuh 2 rebound Tapi Russell dari awal sih udah agresif banget Dia attack the rim Dia set up temannya juga Dia mencoba untuk Dia ngerti sih, dia tahu banget Kalau memang interior defensive Pacers itu lemah banget Karena gak ada malstunner Jadi dia tadi sikat abis sih Dan juga Washington Wizards itu berhasil mencetak 40 poin dari 66 poinnya di bawah pertama itu di dalam paint area Gue tadi gak tega banget sih Ngeliat itu mata sabonis Kasian banget men Dia memang kita kenal Dia memang gak dikenal sebagai seorang rim protector lah ya Tapi tadi dia bener dihajar abis-abisan sih sama pemain Wizards Sampai dia akhirnya fallout tadi di quarter keempat Dia kasian banget menurut gue Tapi ya memang gak ada malstunner itu sangat berpengaruh sekali sih menurut gue Untuk Indiana Pacers Dan Bradley Bill also making history Kita tahu kalau Bradley Bill making history This is a good sign juga untuk Washington Wizards Bradley Bill sesuai dengan 25 poin 4 dari 7 3 poinnya tadi 16 poinnya itu dia catak di quarter ke-3 He was on fire Kalau gak salah 6 dari 6 tadi di quarter ke-3 itu And of course a nice dunk yang fotonya tadi Russell Westbrook itu Dia dua tangan Russell Westbrook selebrasi dan Bradley Bill di belakang Dan nih Momennya sama banget dengan John Wall ya Jadi ini lumayan unik sih kejadiannya Dan sekarang kita akan ngomongin Unsung Heroes-nya Untuk Washington Wizards Dimana jelas pertama ada Alex Land Mungkin orang gak gitu melihat perannya Alex Land Tapi menurut gue tadi dia dua pertama Solid sih Untuk jaga si domata sabonis Walaupun memang sabonis masih triple-double di game kali ini 19 poin, 11 tribun Dan juga 10 asis Tapi menurut gue sabonis gak gampang sih tadi poinnya sih Di babak kedua pun Alex Land pun juga sempet membuat Apa ya sabonis itu kept quiet juga Jadi men Artinya Alex Land is playing really well Walaupun mungkin impactnya orang gak ngeliatnya Kay Daniel Gafford Ataupun juga Robin Lopez Tapi menurut gue dia adalah Unsung Heroes-nya juga Untuk Wizards hari ini Serta Chandler Hutchinson Di babak pertama Dia sih energy guy-nya menurut gue sih Dan membantu poinnya Wizards di transisi tadi Dari satu yang ngedung itu menurut gue Bener-bener itu nilainya lebih dari dua poin sih Untuk Washington Wizards Dan dia tadi main defense-nya Bagus juga sih Untuk menjaga Malcolm Brogdon Dan juga beberapa pemain wing-nya Indiana Pacers So shoutout to Chandler Hutchinson Man For playing really well Dan terakhir di last Sesuai judul Ini adalah The Biggest Trade Steel Yaitu Daniel Gafford Hari ini yang sudah mencetak lima blok Memang total lima blok ya Tapi dia cetaknya Di babak pertama semua Dan tadi ada satu yang udah nge-block Si Malcolm Brogdon Dia bilang gimme deh Shit Gila keren banget sih Dan juga ada satu tadi yang udah nge-block Ya Doc McNamert Si gila sih Tadi-tadi kalian akan liat itu di top place Dan Gafford hari ini selesai dengan 15 poin 13 ribuan Dan juga 5 block shot Memang Dia kayak dulu di Bolsi itu perannya kayak gak begitu keliatan ya Orang mungkin ngeliat dia cuma sedikit-sedikit menitnya Tapi sekarang dia bisa menunjukkan kemampuannya dia Dan menurut gue Man Wizards hokinya luar biasa sih Bisa dapet seorang Daniel Gafford ini Karena defense-nya langsung berbeda banget sih Dan dia pun juga A great finisher Beberapa kali juga dapet Love pass juga Untuk diselesaikan dengan sebuah slam dunk Dan menurut gue Wizards tuh found a gem In Daniel Gafford Defense-nya boleh dibilang Mirip dengan Prime Mutombo kali ya Kalau kita mau bandingin sedikit Dan gue harapkan sih Dia kedepannya akan dapet menit lebih banyak lagi Apalagi nanti di NBA playoff Asalkan dia bisa stay out of fall trouble sih Menurut gue Nanti kayaknya Dia jaga jual MVP Tak akan seru tuh Kayaknya dua-duanya kuat tuh powernya ya Tapi Jelas nanti jual MVP itu akan digilir Sama Alex Land Robin Lopez Yang hari mendapatkan Chen MVP Gue juga gak ngerti Kenapa fans-emvisors Naikin dia MVP Walaupun gue tau Memang dia tadi juga mainnya lumayan bagus ya Dia akhir-akhir ini lagi oke sih Dia juga main waktu lawan Celtics Menurut gue menitsinya dia not bad juga Jadi Ya Robin Lopez Tadi kok ngalah 9 point Dia dua pertama Masih inget gue ya On top of my head Ya semoga Wizards bisa memberikan perlawanan Jadi nantinya ke Philadelphia 76ers Kita tau Ya kalau lu punya Brody And Bradley Bill You have a chance to win Menurut gue Gimanapun itu juga Dan Russell Westridge Dan jual MVP itu ada history-nya They don't like each other Waktu oke si Thunder Yang dulu lawan Philly Mereka sempet trash talk Dan sempet susah tuh Dikluarinnya dari lapangan Jadi That's going to be interesting Dan pelatihnya Indiana Pacers Nate Bjorgen ini Gue tau kenara Kenapa dia gak akan kembalikan Indiana Pacers next season Karena Melatihnya Kayak anak Kayak pelatih SMA gitu Menurut gue Karena dia tuh gak kayak Nggak ngasih instruksi apa-apa Kecuali dia coba ngomong Hey you have to protect the pain Kayak Gue pun jadi pelatih Kayak bisa juga sih Ngomong seperti itu Tapi kan Harus ada strategi Gimana Agar pemain track gue tuh Bisa protect the pain Area Jadi gue Nggak ngerti Kenapa Akhirnya gue tau Pemain-pemainnya Indiana Pacers tuh Kayaknya gak punya Good relationship Dengan Nate Bjorgen Dan gue pun tadi Kayaknya gak ngeliat dia Gambar apapun sih Saat lagi Ngelati Jadi ya I don't know man Just a little bit weird Tadi ngeliat cara Dia ngelati sih Lagi di NBA Inside Tracks Jadi kita bisa dengerin So itu Dari pertandingannya Wizards melawan Indiana Pacers Wah cukup panjang nih gue Sekitar 7 menitan Tapi emang harus ada Satu game doang hari ini Jadi itu kenapa Gue bahasnya Harus agak panjang Lalu kita akan ngomongin Tentang NBA Awards Gue belum kasih prediksi gue Di video kali ini Karena nanti ditunggu aja Video prediksi gue Akan bikinnya sendiri Hari ini Mereka ngeluarkan Finalisnya semua Yang pertama jelas MVP Ekspektasi kita Bener banget Joe Cage Joel Embiid Staff Curry Tiga finalis tersebut Banyak banget Orang pasti pengen Banget Staff Curry menang Dan gue pun juga Gak masalah Staff Curry menang Tapi ya Tadi Demi Miller pun Sudah mengeluarkan statement Bahwa Dia pun dulu Sebagai sidit nomor 8 Kalau gak salah Average-nya berapa 30 poin Dan 8 asus Kalau gak salah Dia pun gak kepilih Jadi MVP Karena media-media itu Biasanya akan melihat banget Untuk ranking timnya sih Jadi Ya kita berdoakan aja sih Doakan saja Memang kalau dilihat Dari statistik Yang paling konsisten Adalah Yoki Shishi Tapi Staff Luar biasa lah Tahun ini luar biasa Kalau mungkin Besok Warriors menang Itu akan menambahkan Chance-nya Staff untuk bisa jadi MVP Lalu ada Rookie of the Year Lamello Anthony Edwards Lalu juga ada Therese Halliburton Jelas Favoritenya adalah Lamello Ball Walaupun pilihan gue Adalah Anthony Edwards Tapi nanti kita lihat aja Dan Coach of the Year Semua juga pantas banget Coach Schneiden Monty Williams Monty Williams Dan Tom Tiba-tiba Tiba-tiba Main pun ada beritanya Adrian Warnerski Mengatakan bahwa Kemungkinan yang akan menang Adalah Monty Williams Nah MIP nih Akan ketat nih MIP Julis Daniel Tetap Leading candidate Terus ada Jeremy Green Dan juga ada MPJ Gue juga kaget sih MPJ ada dinamain Dan kayaknya MPJ Bisa menjadi kejutan juga nih Karena menurut gue Ada juga Pemain yang Sangat meningkat banget Di permainannya Season kali ini ya Dan Six men Dan gue happy banget Pas liat six men Candidative finalistnya Ada Jordan Clarkson Ada Joe Ingles Ada Daddy Cross Ya Sorry Jordan Clarkson jelas Akan menjadi Candidate utama Tapi gue pengen banget Junjur Gue pengen banget sih Daddy Cross menang sih Karena kita tau Daddy Cross Sejak dia pindah ke New York Knicks Itu New York Knicks Selalu menang-menang Terus berapa ya Mungkin 258 kali Gue juga gak hafal Sejak dia pindah ke New York Knicks ya Tapi yang pasti Dia ngangkat banget deh Permainannya New York Knicks Dan dia tuh Bener-bener Konsisten juga Sering juga mencetak Di atas 18 poin Jadi Gue gak akan masalah sih Kalau Daddy Cross Bisa memenangkan Iya bener Six men of the year Gue sampe ngacu ngomongnya Tapi ya Itu dari six men of the year Dan terakhir Yang paling jadi omongan Adalah Defensive player of the year Candidative finalistnya Ada Draymond Green Rudy Gobert Dan juga Ben Simmons Tadi yang jadi omongan Adalah Bam Adebayo Bam langsung mengeluarkan Sindiran lewat tweetnya Dia ketawa ya Kayaknya Bam of course One of the best Defender in the NBA Jujur aja menurut gue Bam kalau ini top 5 Bam pasti akan masuk Menurut gue Gak mungkin Enggak Tapi gue cocok banget sih Dengan tiga nama yang ada Mungkin orang naik Kenapa Draymond Green Bisa masuk ya Ke defensive player of the year Goal say words itu Defensive ratingnya Nomor lima Di NBA Dan itu berkat Draymond Green Menurut gue Draymond Green Is one of the top One on one Defensive player In the NBA Steelnya juga banyak Ribbonnya juga banyak Jadi menurut gue Itu kenapa Draymond Green Pantes banget Untuk bisa Masuk ke defensive player of the year Dan gue harap kan Siapa tau Dia bisa menang ya Kalau Ben Simmons Lo gak usah tanya lah Ben Simmons Of course Udah di campaignin Sama Doc Rivers Dari awal ya Kalau dia akan jadi defensive player of the year Dan Rudy Gobert tuh Still doing his thing Di Utah Jazz So Itu adalah NBA awards Berikutnya Kita akan pindah ke Foto yang lumayan viral Hari ini Tentang Jimmy Butler Gila men Ini tangannya beneran Nih tangannya Jimmy Butler Otaknya gila banget Sama urat-uratnya Keluar semua Ini kayak Apa ya Kayak dari Bukan video game Tapi kayak superhero Gitu Tangan superhero Asli menurut gue ya But Jimmy looks ready For the NBA playoff Dan kita tau Jimmy Butler Biasanya performanya Sedikit berbeda Dia sih jago banget He can take over the game Itu gue juga Impress banget Dengan Miami Heat run Last season Kita tau Eastern Conference Juara bertahannya Masih mereka And yeah Expect a big game Menurut gue Dari Jimmy Butler Nanti melawan Bak 1 atau 2 game Gue bilang sih Miami bisa ambil ya Jadi sebenernya Milwaukee harus hati-hati sih Dragage Bam Jimmy Butler Itu tidak bisa dianggap Setengah mata Tapi Tidak bisa dianggap Setengah mata Tidak bisa dilihat Setengah mata Karena menurut gue Miami Heat Tim yang berpengalaman sekali Dan bisa banget sih Untuk Menjunggalkan Milwaukee Meng-upset Karena Charles Barkley Milinya Milwaukee Kayaknya untuk keluar dari East Hati-hati Dia suka nge-jinks juga Sama persis Dan next hari ini pun juga mengumumkan Dua game pertamanya mereka Di NBA Playoffs Sudah sold out Dan itu akan berkapasitas 15.000 fans Wah gila Medicine's Worker Akan ramai banget Dan ini akan menjadi The largest The largest Indoor event In New York Since the pandemic starts Wow Semoga aman-aman aja Negeri di New York Dan malahan Di NES Tiketnya belum sold Tiketnya masih sisa Ratusan tiket Tetangganya Padahal tetangganya Ada KD Ada Kyrie Ada James Harden Dan sekarang mereka kasih promo Kalau divaksin Dapat 50% off Katanya Mantep juga tuh Nets Tapi emang NYX fanbase-nya Luar biasa Berarti ini menunjukkan Seberapa kuatnya Fanbase-nya NYX Katanya kok gak salah Harga tiketnya Yang paling murah 900 dolar Gila lumayan juga sih Nonton NBA 900 dolar Tapi jelas First round Antara Antara NYX Dan juga Atlantox itu Itu akan seru banget sih Jadi Ya mungkin orang Gak masalah lah Buang-uang sekitar Berapa tuh Hampir 14 juta Satu game Dua jam lah Dua jam setengah Nonton di Madison Square Garden Dan ya Lakers Lawan Warriors pun Kemarin juga menjadi Game terbanyak Penontonnya di ESPN Sejak Western Conference Finals Tahun 2019 Itu kalau gak salah Portland Lawan Golden State Jadi Golden State juga ya Yang sangat berpengar Memang Golden State itu Fansnya luar biasa Kuat banget Di Indonesia pun Dub Nation itu Banyak banget Time out selalu ramai Kalau ngomongin Dub Nation Ataupun juga Lakers Nation Karena ini adalah Dua team yang menurut gue Fan base-nya paling kuat banget Dan itu Kenapa ya gue paling sering juga sih Bahasin Mereka Karena ini kita gak bisa bohong lah ya Semua media Headline-nya Kalau Lakers atau Warriors Itu pasti orang akan Banyak banget Cuinin Dan ya kemarin itu FTC sekitar 5,6 juta viewers Dan peak-nya itu Kalau gak salah Sebelum 1 menit Mungkin 1 menit Atau 2 menit Terakhir itu Katanya yang nonton Sampai 6,1 juta Viewers So Adam Silver Om Silver Pasti happy banget sih Dengan hasil ini Orang yang membuat Play internemen Mungkin beneran Naik gaji Setelah ini ya Dan ya kemarin Ada orang Yang lumayan gila Si judinya Kemarinnya Ini bener-bener Dia put his feet On the Lakers Game-nya lebih seru Kalau di Eastern Conference Berarti tim-tim yang Ranking bawah Perbedaannya masih jauh Dan kualitasnya masih kurang oke Kenapa game-nya blowout semua Tapi pasti Besok Memphis Melawan Golden State Warriors Warriors baru aja menang Lawan mereka Dengan score 113 101 pada tanggal 16 lalu Tapi sekarang ini Beda nih Stagenya Satu game Only win or go home Pressure-nya lebih tinggi Untuk game kali ini Karena kalau lu gak menang Lu akan pulang ke rumah Besok menurut gue Jamoran will take it personal Menurut gue Karena kita tau Di game yang kemarin itu Dia didiemin terus Kok mau nembak 3 point Gak dijaga Jadi karena ini menurut gue Dia akan Mencoba lebih agresif lagi Mungkin untuk Contact the rim Dan of course I think point-nya Gue rasa bisa di atas 20-an lah Untuk Jamoran besok ini Of course ada Dylan Brooks Dylan Brooks juga main Sempet fallout ya Seinget gue di game itu Dan tapi kalau di game ini Menurut gue Dia akan mencoba nih Untuk membuat hidupnya Staff Curry A living hell Karena Kembali itu dia gila sih Dia jagain Demar The Rozen Si gue super impressed Banget sih Sama Dylan Brooks And of course Gue pengen liat How much does Staff Curry has Left How much left Nih si Staff Curry has In the tag Menurut gue Karena Dia cape banget Kemain main Main on Lakers Main di gilir Amain Alex Caruso KCP Wesley Matthews Dan dia mencetak 37 point Dia hanya ada Waktu sekitar Satu hari Untuk istirahat Karena dia hari ini Pasti terbang nih Dia terbang balik ke San Francisco Walaupun deket cuma 50 menit aja Dari Los Angeles Ya menurut gue Besok gue mau liat aja Si stamina Staff besok Untuk lari-lari keliling Untuk lewat-lewatin screen Itu akan gimana Itu akan sangat berpengaruh sekali Dan juga Akan bergantung Kemenangannya Warriors Dengan output Ataupun juga produktivitas Dari Staff Curry besok Ini gue sih Expect Staff bisa di atas 30 lah Tapi yang pasti juga Ada Andrew Wiggis Dan juga Jordan Pohl Menurut gue Dua pemain ini Harus nyetak di atas 20 point juga Untuk bisa membantu Warriors Sebenernya besok Gue feelingnya Wah Dia masih pada takut nih Fancy Warriors Takut gue pilih Warriors Takut gue ngejinx Tapi tenang Gue bilang Game-nya besok akan ditentukan Di last shot Amin deh Semoga bener deh Biar seru Jadi besok gue akan memilih Memphis Plus 4 Nah tuh Mantep ya Oke Sekarang kita akan pindah ke Top Place Top Place hari Eh sorry ke Top Shoes terlebih dahulu Sorry banget Top Shoes Ada Domata Sabonis With a Pacers Colorway Kobe Six Wah Kobe Six sih warna apa aja Keren ya Lalu Ada Daniel Gafford Hari ini juga yang memakai Kobe Six Pro Throw All Star He play like an all star Don't today Nah ini baris Karena kita masuk ke Top Place Dimana kita mulai dengan Gafford nih Access denied man Gafford denied McDonald for the dunk This is nasty Do the block And then Chandler Hutchinson With a hammer slam In transition Ini yang membuat tadi hidup banget Permainannya Washington Wizards Lalu yang terakhir Ada Westbrook Of course With a nice pass Kepada Bradley Bill Yang cut baseline For the two-handed slam And the meme Yeah So Those are the top place Play of the day Of course Russell Westbrook Who else man Hampir triple-double 18 poin 15 rebound Dan juga 8 assist Dia sih gila man Energinya menurut gue ya Dia sih bener Nyawanya Washington Wizards Gue bener salut banget Dan akhirnya pun Washington Wizards bisa lolos Ke NBA playoff Oh my god Seneng banget gue Dari awal season ya Dari awal season Yang ngikutin timeout Semua tau Ngikutin prediksi gue Gue selalu bilang Bahwa gue berharap banget Untuk Washington Wizards Bisa masuk ke NBA playoffs Dan amin Akhirnya terjadi Karena gue Akan boot for Brody Semoga bisa upset nih Untuk bisa upset Philly di first round Amin Amin Oke Gila ngomongin satu game aja Ternyata Hampir udah 20 menit Actually Ini videonya Lama juga ya Tapi gue seneng bahas Ini kayak ngobrol-ngobrol aja Dengan kalian semua Ini adalah pendapat gue juga Dan juga pemikiran gue Dan nanti gue tunggu Untuk komentar kalian semua juga So once again Thank you so much guys For joining in Update sedikit Kartu basket Kayaknya nyampingnya hari Senin Untuk Prism Ini agak telat Gue gak tau kenapa Postnya Disini gak ada jennya ya Gak ada jennya Gak ada tiki Kok jennya sama tiki itu Bisa nyampe satu hari Besoknya bisa sampe Ke kondisi ini tuh Harus nunggu seminggu Biasanya Dan ternyata Pas gue liat itu Trackingnya baru nyampe Kayaknya mungkin hari Senin Atau mungkin hari Sabtu Kali paling cepetnya Nanti gue akan kabarin kalian Box break terakhir men Prism Wah seru sih Ini adalah box termahal Yang pernah gue spend uang nih 2 juta guys Jadi gue semangat banget Semoga dapet kartu yang bagus Amin Semoga dapet tantangan yang bagus juga Amin So itu aja Untuk timeoutnya Thank you so much Semuanya sudah order Botol get rate juga Botol get rate Akhirnya sold out Dalam hitungan waktu jam saja Kayaknya 2 jam tadi Result out Ada 5 spot yang terjual langsung So once again Thank you so much Yang sudah melakukan PO Wah kira-kira kita akan PO Apalagi nih Yang seru ya Gue masih belum tau nih Yang kira-kira Gak makan tempat di koper nih Jangan sepatu Bukan sepatu itu Boxnya makan tempat Tapi Gue tadi udah buka question box sih Kira-kira PO apa Kalau PO-nya ada yang menarik Dan juga gampang didapatkan di LA Mungkin gue akan bantu Untuk beli juga Untuk bawain ke Jakarta Karena gue mungkin pulang ke Jakarta Tanggal 18 Sampai 20 Juni Mungkin antara tanggal segitu Dan harus karantina Tapi kayak karantina Mungkin gue masih bisa panggil Gojek lah Moga-moga Biar bisa kirim barangnya Jadinya ya So itu dulu Untuk timeoutnya Once again Thank you so much guys For joining my live Live gak ya besok ya Besoknya live user tuh ya Memphis lawan Warriors ya Tapi kita liat aja besoknya Soalnya gue besok rencana Pake nonton game juga sih Disini high school game Tapi gue pengen pulang Sebelum game Memphis Lawan Warriors Pastinya So once again Thank you so much guys For tuning in Thank you for watching timeout Man I'm really happy Doing timeout everyday Semangat banget Buat kalian semua juga Untuk ngobrol-ngobrol basket Setiap harinya Yeah Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And I will see you guys Tomorrow guys Peace out I'm really gonna love you guys